Gak lagi nikmati ganasnya sang gladiator Kalina Oktarani ungkap penyesalan bercerai dengan Vicky Prasetyo. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kini Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo memang sudah tak lagi memiliki hubungan sebagai suami istri. Tapi hingga sekarang keduanya masih saja dikaitkan karena perceraian keduanya berakhir dengan perseteruan. Dari awal hubungannya pun Kalina Oktarani sudah ditentang agar tak menikah dengan Vicky Prasetyo karena masa lalunya yang selalu mempermainkan pernikahan. Kendati demikian Kalina Oktarani memilih bodo amat dan tetap menikah dengan Vicky Prasetyo meski tanpa restu anak beserta dengan netizen Indonesia. Awalnya Kalina Oktarani pun membuktikan jika pilihannya memang benar. Hubungan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo pun sangat terlihat harmonis. Bahkan keduanya pun sering buka-bukaan soal urusan ranjang. Namun keharmonisan yang dibagikan tak bertahan lama hanya bertahan setahun keduanya memutuskan untuk bercerai. Terlebih perceraian keduanya berakhir dengan dibumbui perseteruan yang panas. Meski kini Kalina Oktarani sudah memiliki pasangan baru yang jauh lebih muda dari mantan suaminya. Mantan Vicky Prasetyo itu seperti mengakui penyesalan. Telah berpisah dengan sang mantan. Hal itu karena dirinya memiliki keinginan agar Vicky Prasetyo menjadi suami terakhirnya. Namun takdir berkata lain dan hubungan keduanya pun berakhir setelah setahun menjalani hubungan suami-istri. Saya juga yang kemarin maunya jadi pernikahan terakhir tapi ternyata enggak. Kan niat saya sebenarnya saat menikah atau berhubungan saya pingin mengabadikan hidup saya sama pasangan saya. Tutur Kalina Oktarani saat ditemui media belum lama ini. Harapan tinggal harapan karena hal itu tak terwujud. Kalina Oktarani pun mengakui jika penyebab perceraiannya karena perbedaan dalam pemikiran dan tujuan hidup sehingga membuat capek satu sama lain. Tapi ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi misi yang sejalan dengan saya. Buat apa saya lanjut juga yang ada capek di diri saya sendiri. Tambah Kalina Oktarani. Vicky Prasetyo Kalina Oktarani cerai gegara selin evangelista. Kalina Oktarani mengungkapkan dirinya sudah bercerai dengan Vicky Prasetyo. Perceraian itu disebut-sebut karena hadirnya orang ketiga. Rekan kerja yang dicembunui Kalina Oktarani diduka adalah selin evangelista. Tapi saat dirinya Vicky Prasetyo membantah kabar tersebut. Vicky Prasetyo dan selin evangelista memang pernah dikabarkan menjalin hubungan spesial. Tapi menurutnya kala itu kedekatan keduanya disebut hanya sebatas teman kerja. Selin evangelista dan Vicky Prasetyo memang pernah menjadi pembawa acara dalam salah satu acara. Kopi viral menjadi acara mereka bersama kala itu. Namun menurut Kalina Oktarani, perceraian ini adalah kesalahannya. Kalina Oktarani menuturkan tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Vicky Prasetyo. Hal ini disampaikan Vicky Prasetyo dalam channel youtube milik Melani Ricardo. Gue yang salah ini karena gue tidak bisa menjadi istri yang baik dan bagian keluarga yang baik untuk mereka. Tutur Kalina Oktarani. Tidak hanya itu Kalina Oktarani juga meminta maaf kepada keluarga dan Vicky Prasetyo sendiri. Gue minta maaf Kepada keluarganya, adik-adiknya dan juga beliau karena gue tidak bisa menjadi apa yang mereka harapkan. Tuturnya lagi. Sebelumnya Vicky Prasetyo juga sudah mengungkapkan jika sang istri memang ingin bercerai. Ia menyebut Kalina Oktarani tak sanggup menjadi istrinya. Ia dia minta bisa, dia mulai kayak gak sanggup ya karena dia sempat cemburu. Masalah partner temen, aku di sebuah acara. Padahal aku cuma silaturahmi doang, pergilah kita main makan di warung Korea. Ungkap Vicky Prasetyo dalam acara pagi-pagi ambiar. Terima kasih telah menonton! Belum berbakti sepenuhnya penyesalan Kalina Oktarani kepada Ibunda. Kepergian almarhumah EN Wardania menyisakan duka mendalam bagi Kalina Oktarani dan keluarga. Seperti diketahui, EN Wardania mengembuskan nafas terakhir di kediamannya di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan pada minggu malam pukul 23.38. Tertingpa musibah itu membuat sang anak begitu terpukul. Hal itu pun diketahui dalam pantauan tim MNC Portal. Isat tangis Kalina Oktarani pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Setelah rangkaian prosesi pemakaman di TPU Taman Abadi Ponco, Ciputa, Tangerang Selatan, Kalina menuturkan kalau proses pemandian jenazah sang ibu EN Wardania cukup membekas di hatinya, sehingga ia tidak kuasa menahan kesedihannya. Sebab sebagai anak, Kalina merasa kecewa kalau dirinya belum banyak membahagiakan sang ibu. Apalagi harus menerima kenyataan pahit setelah ditinggal ibunya menjelang bulan Ramadan mendatang. Ada dari pengajian mama membantu memandikan. Aku cuma membasu dari kepala sampai kaki mama. Banyak orang bilang, orang tua meninggal kita akan menyesal karena masih banyak yang belum kasih mungkin. Itu yang aku rasakan, kata Kalina Oktarani saat ditemui di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Terlebih lagi, belakangan hubungan keduanya sempat memanas, membuat mantan istri Vicky Prasetyo dan Deddy Corbusier merasa kalau dirinya belum sepenuhnya berbakti kepada sang ibu. Seraya mengucapkan permintaan maaf atas persoalan tersebut. Aku rasa masih banyak yang belum. Aku kasih ke ibu kandung aku. Aku minta maaf sama mama, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!